Halo, kembali lagi bersama saya Suko Asli Kriting Ya, Kriting Bos Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menampilkan beberapa perhentian atau 11 urutan dari daerah-daerah di Indonesia Di wilayah Indonesia yang ingin memisahkan diri atau mengikuti jajak timur Lester Memisahkan diri dari negara Republik Indonesia Di antaranya itu ada beberapa mungkin nanti bisa di nonton video ini sampai selesai biar tidak salah paham Jadi ada 11 daerah yang sudah memisahkan dan ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Berikut cuplikan videonya Inilah 11 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ataupun telah melakukannya Daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia di antaranya Pertama, Maluku Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan Mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsirnya Soeharto Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses Dalam situs tersebut terdapat informasi mengenai sejarah RMS Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaannya Yang kedua, Riau Masih di tahun 1950-an muncul sekelompok yang ingin memerdekakan Riau dari NKRI Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menentu pemisahan diri karena dianggap sebagai anak tiri Padahal daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasilan keuntungan untuk negara Hingga awal tahun 2000-an, gaung dari Riau Merdeka ini pun masih terdengar Dikutip dari newsdetik.com, pada 2006 kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun Pada kesempatan itu, salah satu toko wilayah Riau, Tambranirap, kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka Yang ketiga, Papua Daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia adalah salah satunya Papua Yang ke nomor tiga ini Saat masa penjajahan wilayah Papua dikesih oleh Belanda dan juga Australia Kemudian ketika Indonesia Merdeka, Papua pun dinyatakan masuk ke dalam wilayah Indonesia Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua Hingga kemudian mendirikan organisasi Papua Merdeka untuk memisahkan diri pada tahun 1965 Suara masyarakat Papua untuk bisa melepas dari Indonesia masih terdengar hingga kini Tahun 2017 baru-baru ini pun OPM atau Organisasi Papua Merdeka merayakan ulang tahunnya Yaitu pada tanggal 1 Desember 2017 kemarin yang diisi dengan dua bersama Banyak yang berpendapat kejadian ini kembali mengembuskan isu-isu mengenai keinginan Papua untuk berpisah dari NKRE Karena peristiwa rasis yang memicu sejumlah tindakan luar biasa dari masyarakat Papua Untuk menentang perlakuan diskriminatif di Surabaya Keempat, Aceh Di tahun 1970-an, tokoh bernama Hasan Diktiro memimpin gerakan permisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal dengan gerakan Aceh Merdeka Atau GAM Banyak kejadian yang menjadikan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh Disebut-sebut, keinginan Aceh untuk memerdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara perlandaskan syariat Islam Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain Walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia 5. Makassar Menyorakan kekecewaan terhadap pemerintah Pada tahun 1999, sejumlah mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan menyerahkan pembentukan Sulawesi Merdeka Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai suatu isu belaka 6. Kalimantan Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di ASEAN Yaitu Malaysia, serta Brunei Darussalam Pada awal tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka Dan menyorakan keinginan berpisah dengan Indonesia Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak disampit pada 2001 lalu 7. Minahasa Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Cahaya Pernama ditahan akibat kasus penelitahan agama Sebenarnya, gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa atau Sulawesi Utara untuk Merdeka ini sudah sejak lama terdengar Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik peribadatan Konflik peribadatan Selain itu ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama Kristiani yang menjadi mayoritas di daerah tersebut 8. Bali Beberapa tahun lalu ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan diri Memisahkan Bali dari Indonesia Sebagai tindak lanjut muncul gerakan Bali Merdeka atau GBM Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali Namun orang yang mendatangi menandatangani tidak mencapai target 9. Yogyakarta Yogyakarta sudah mengandalkan sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau Saat Indonesia meraih kemerdekannya Kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperolehkan untuk menganut sistem kerajaan Akan tetapi pada 2012 lalu Tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyorakan pernyataan bahwa Darah istimewa Yogyakarta siap bila harus berpisah dengan Indonesia Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia 10. Sumatera Barat Selain kecamatan dan kelurahan Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai Nagari Nagari sendiri disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka Nagari sendiri dikepalai oleh wali Nagari yang dibantu beberapa orang atau beberapa jorong Pada 2013 lalu DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang desa Hal ini ternyata menimbulkan kekecewaan pada pemangku adat Minangkabau Yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi Nagari Sistem keperintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di Nagari Dia meminta Nagari Minangkabau dijadikan sebagai suatu daerah yang istimewa seperti Asia dan daerah istimewa Yogyakarta Bila hal tersebut tidak dapat dikabulkan Para pemangku adat Minangkabau meminta agar pemerintah pusat tidak mengombok kobok eksistensi Nagari 11. Timur Timur Setelah 450 tahun dijajah oleh bangsa Portugis Timur Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke-27 Berpuluh tahun bersama Akhirnya provinsi tersebut lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada 2002 Timur Timur kini lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Timur Leste atau Timur Leste Baik, itulah 10 daftar negara atau 10 daftar wilayah yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia mengikuti yang ke-11 yaitu Timur Leste Kita berdoa supaya apa yang menjadi keinginan Semoga itu menjadi keinginan rakyat bukan keinginan dari luar Kalau memang itu keinginan rakyat mengusilakan merdeka Tapi jika itu keinginan karena ada kepentingan asing Mongkok tetap jaga persatuan Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih